Anda kembali di Nusantara Siang Pemirsa, seakan sudah menjadi tradisi praktik jual-beli jabatan masih terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini jual-beli jabatan menjerat Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Sebelumnya, kasus jual-beli jabatan juga menjerat mantan Bupati Nganjuk, Taufiku Rahman. Dan lalu seberapa besar menggiurkan praktik korupsi jual-beli jabatan di Nganjuk dan apa yang salah ketika praktik korupsi seakan menjadi budaya sebuah daerah dan bagaimana menutup celah-celah korupsi jual-beli jabatan. Segera kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Emerson Yunto, Wakil Direktur Visi Integritas. Selamat siang, Pak Emerson. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Pak, lagi-lagi kasus jual-beli jabatan masih terjadi dan yang terbaru menjerat Kepala Daerah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Pak Emerson, bagaimana celahnya sehingga ini bisa dapat ada pejabat daerah yang melakukan jual-beli jabatan, Pak Emerson? Ya, ini tidak bisa dilepaskan karena posisi strategis dari Kepala Daerah ya, yaitu menentukan jabatan mengangkat atau memberhentikan pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Seperti yang tadi disampaikan, Nganjuk ini yang kedua. Belum Nganjuk, kita ketahui ada beberapa daerah seperti Kelaten, kemudian juga Jombang, yang melakukan praktek serupa, jadi jual-beli jabatan. Di beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, jual-beli jabatan ini sangat menggiurkan karena nilai transaksi swap-menyuap atau pemerasan itu mulai dari yang puluhan juta, bahkan ada yang beri itu sampai 1 miliar. Baik. Baik, Pak Emerson, ini jual-beli jabatan kali ini, analisa Anda. Apakah ini dipaksa beli oleh sang Kepala Daerah atau ada tawaran untuk memang membeli dari orang-orang yang memang ingin menempati satu kursi jabatan birokrasi? Pilihannya ada dua sih, Mbak. Bisa karena inisiatif si pejabat tertentu yang ingin dapat jabatan atau karena inisiatif dari Kepala Daerah. Kalau dilihat dari kasus yang sebelumnya kan bagaimana itu hampir Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Nganjuk waktu memberikan swap sampai sekitar 298 juta kepada Bupati Nganjuk Raufiko Rahman. Di kasus yang lain misalnya di Cerebon nilai transaksi swap-nya setelah dikumpulkan itu sampai 6,4 miliar untuk 400 jabatan di Kabupaten Cerebon. Ini yang kita lihat sebenarnya peluang-peluang ini dimanfaatkan betul ya. Entah oleh mereka-mereka yang ingin punya jabatan tapi dengan jalan cintas atau juga misalnya Kepala Daerah yang ingin memperkaya diri sendiri ataupun kelompoknya melalui misalnya penempatan-penempatan posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, entah kabupaten atau kota ya. Ini fenomena yang saya pikir sebenarnya tanda kutip kita anggap ini sial saja sebagai Bupati Nganjuk kalau kita merujuk misalnya data dari Komisi Aparatur Sipil Negara di tahun 2017 dia menyatakan ada 278 pengaduan dan 11 daerah yang terindikasi kuat melakukan jual-beli jabatan. Bahkan potensi jual-beli jabatan menurut Komisi Aparatur Sipil Negara itu mencapai 29.113 jabatannya entah itu di instansi pemerintah maupun juga bahkan di kementerian. Baik, seperti ini katakan sebelumnya tadi bahwa kasus jual-beli jabatan juga menjerat mantan Bupati Nganjuk Tafiqur Rahman dan juga sekarang menjerat Bupati Novir Rahman Hidayat. Ini seberapa menggiurkan Pak Prakti Korupsi Jual-Beli di jabatan di Nganjuk? Ya, jadi kan ada fenomena menarik tuh untuk dapat jabatan memancuk uang dengan uang. Jadi kalau praktek-praktek ingin dapat jadi kepala sekolah menjadi pejabat-pejabat strategis, camat harus membayar sejumlah uang dan juga nilainya juga sangat fantasis. Ini kita ibaratkan sebagai balai lelang gitu ya. Artinya siapa yang membayar lebih banyak itu yang pastinya akan dapatkan jabatan posisi strategis. Tapi yang tidak mau dapatkan jabatan itu seringkali masuk ke kotak gitu ya atau dia tidak akan dapat posisi yang strategis. Jadi kalau bicara soal biaya, pastinya ini biayanya sangat besar ya. Ada yang menganggap bahwa ini karena salah satunya ada faktor biaya politik yang sudah dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya ketika proses pemilihan kepala daerah dan dia tutup biaya-biaya tersebut salah satunya dengan mendagangkan kewenangan yang dimilikinya dengan jual-beli jabatan. Itu yang terjadi di dalam paling tidak lima sampai sepuluh tahun terakhir fenomenanya itu selalu sama. Seperti itu. Baik. Pak Merson kalau kita lihat sebelumnya bahwa Bupati Nganjuk sekarang ini Novi Rahman yang terjerat dengan kasus jual-beli jabatan menggantikan posisi dari mantan Bupati Nganjuk Tafiku Rahman dengan kasus yang sama. Ini apakah tidak membuat efek jual-beli jabatan terhadap Bupati yang sekarang Novi Rahman untuk tidak mengulangi kesalahan oleh Bupati sebelumnya namun justru malah ikut terlibat kemudian. Ini bagaimana analisa Anda, Pak? Ya, kalau dari kasus sebelumnya sebenarnya Bupati Nganjuk Tafiku Rahman itu diponis 7 tahun. Dari sisi upaya memberikan efek jual-beli jabatan sebenarnya cukup ya. Tapi memang lagi-lagi tadi karena godaan-godaan yang juga datang dari sana ke sini dan juga mungkin karena kebutuhan politik yang begitu besar itu yang kemudian memberikan pengaruh bahwa walaupun pernah terjadi di sebelumnya dia melakukan hal yang serupa di masa sekarang. Jadi ada banyak faktor yang sebenarnya perlu dicek kembali. Apalagi kalau kita lihat misalnya dilihat dari sejumlah pemerintahan Bupati Nganjuk yang sekarang kan harta kekayaannya melimpah ya. Artinya ini perlu dicek apakah memang dia masih butuh uang atau ada kepentingan-kepentingan lain misalnya untuk proses pilkada yang akan datang atau dia membiayai misalnya partai-partai politik atau ormas-ormas yang menjadi basis dukungan mereka. Baik. Pak Emerson ini jual-beli jabatan yang berulang melibatkan kepala daerah. Nah bedanya seperti tadi Bupati terdahulu Taufikur Rahman pada 2017 melilang posisi kepala sekolah tingkat ESD hingga SMA. Dan kali ini Bupati Novir Rahman Hidayat juga melakukan aksi beli jabatan perangkat desa. Apa yang membuat semudah itu praktek korupsi di daerah Pak? Fenomenanya adalah setiap proses pemilihan pejabat publik di daerah itu tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dan juga misalnya tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi untuk naik jabatan pindah posisi tertentu itu hanya ditentukan satu, dua, atau tiga pejabat strategis. Salah satunya adalah kepala daerah. Ketika proses-proses itu dilakukan secara tertutup kemudian juga tidak banyak pihak yang melakukan proses pengawasan yang terjadi adalah model-model seperti ini. Di banyak kasus kita juga lihat misalnya ini kan tidak berjalannya fungsi pengawasan baik dari inspektorat pemerintah daerah maupun juga dari DPRD setempat ya. Bahkan beberapa kasus seringkali muncul di luar praktek yang itu jual-beli dalam artian mengeluarkan uang itu posisi-posisi barter bergening antar politisi dengan kepala daerah itu juga masuk melalui proses pemilihan pejabat publik ini. Nah ini yang kemudian perlu menjadi bahan koreksi ke depan bahwa proses yang benar kan harusnya melibatkan misi aparatur sipil negara jadi untuk penempatan posisi penting harusnya dilibatkan SHN atau paling tidak melibatkan pihak ketiga yang independen agar proses-proses ini itu tidak dicurigai atau ditenggarai terjadi praktek jual-beli jabatan. Yang kita sangat sayangkan adalah ketika proses itu terjadi maka bisa dipastikan birokrasi yang akan berjalan adalah birokrasi yang korum nantinya. Jadi seperti lingkaran setan nanti bagaimana pihak-pihak yang membayar sejumlah uang kepada kepala daerah itu akan berpikir mengembalikan uang yang sudah terlanjur diakluarkan. Dan ini agak susah kita harapkan kalau mereka-mereka ini diharapkan mempunyai pelayanan terbaik buat masyarakat atau mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi. Baik. Pak Imerton tadi Bapak menyebutkan lemahnya pengawasan. Selain lemahnya pengawasan apakah ini juga bukti lemahnya integritas kepala daerah atau banyaknya memang celah korupsi yang begitu mudah di daerah? Ya itu saling mengkait ya lemahnya pengawasan baik dari inspektorat atau internal pemerintah daerah maupun DPRD setempat itu memberikan pengaruh bagi keleluasan kepala daerah untuk melakukan praktek korupsi. Di luar itu memang jual-beli jabatan lagi-lagi bukan satu-satunya cara kepala daerah untuk merampok atau mengambil uang yang bukan miliknya. Ada misalnya di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam dia tidak melakukan praktek jual-beli jabatan tapi yang dilakukan oleh jual-beli perizinan. Di tempat yang lain mereka mengandalkan proyek-proyek pengadaan barang yang biasa yang itu jatuh ke kroni-kroninya. Jadi jual-beli jabatan ini hanya salah satu cara bagi kepala daerah untuk mengumpulkan kundi-kundi kekayaan mereka atau misalnya tabungan untuk misalnya kesempatan dia mencalonkan lagi dalam jabatan yang kedua. Itu yang terjadi di banyak kasus-kasus yang kita temui misalnya untuk kasus jual-beli jabatan. Baik. Pak Emerson ini faktor-faktor apa saja menjadi penyebab kepala daerah masih memanfaatkan jabatan untuk korupsi namun jangan dijawab dulu Pak Emerson kita akan beriksa jenak. Pemirsa Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan. Usai Jeddah. Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang dan masih bersama dengan kami Wakil Direktur Visi Integritas Mas Emerson Yuntopak kita lanjutkan perbincangan kita Pak tadi sebelumnya saya menyebutkan apa yang menjadi faktor dari banyaknya masih kepala daerah yang memanfaatkan jabatan untuk korupsi Pak. Ya pertama bicara soal lemahnya pengawasan dari internal ya ada inspektorat pengawasan inspektorat daerah yang harusnya menjaga pemerintah daerah agar tidak terjadi praktek korupsi atau kolusi kemudian yang kedua juga adalah anggota DPRD setempat nah cuma sayangnya kedua itu tidak berjalan inspektorat itu tidak berjalan kalau itu menyangkut kepala daerah karena kekhawatiran petugas atau pegawai inspektorat itu dipindahkan gitu ya kalau dia berani otak-atik kepala daerahnya nah di sisi yang lain ini juga kan tidak ubahnya pelanggaran terhadap undang-undang tentang aparatur sipil negara ada undang-undang ASN yang sebenarnya mengamanatkan bahwa setiap proses pemilihan penempatan pejabat penting di daerah itu harus melalui mekanisme lelang jabatan nah lelang jabatan ini sayangnya tidak dipatuhi hampir semua kepala daerah gitu ya itu juga salah satu yang dikeluhkan oleh komisi aparatur sipil negara bagaimana misalnya penempatan posisi strategis harus ditempati dengan mekanisme lelang tapi itu dilanggar kalau mekanisme lelang itu kan kesempatan bagi semua orang yang punya kompetensi itu terbuka luas ini beda dengan mekanisme yang tertutup mekanisme tertutup mereka yang punya uang saja yang punya kesempatan untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis di suatu daerah nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian bersama gitu ya kalau memang fenomena ini selalu muncul jalan yang harus dilakukan adalah bagaimana celah-celah ini tidak terjadi nah kementerian dalam negeri sebaiknya juga bisa merespon ini gitu ya dengan mengingatkan semua daerah untuk mematuhi undang-undang tentang apartur sipil negara dan kemudian menerapkan secara ketat proses seleksinya dengan melibatkan pihak ketiga agar kejadian ini tidak akan terjadi lagi di masa datang baik Pak Emerson selain tadi faktor yang tadi Bapak sebutkan apakah bisa dikatakan faktor sistem politik di Indonesia yang masih berbiaya mahal ini menjadi salah satu faktor pendukung mereka untuk dengan mudah melakukan tindakan korupsi Pak ya fenomena itu tidak bisa dipungkiri terjadi di semua proses ya proses pemilihan kepala daerah kita tahu misalnya ada penelitian yang sempat dilakukan oleh Lipis ingat saya untuk menjadi kepala daerah mulai wali kota bupati itu range-nya antara 5 sampai 50 miliar kemudian untuk menjadi kepala apa kepala daerah dalam tingkat gubernur itu biaya politik yang dikeluarkan bisa 50 sampai bahkan tak terhingga nah biaya-biaya tersebut kan agak sulit diharapkan diandalkan dari kantong pribadi para kandidat nah mereka mencari jalan keluar bagaimana caranya melakukan menutup biaya politik tersebut nah salah satu caranya adalah dengan mengandalkan tadi memanfaatkan posisi dia sebagai kepala daerah gitu ya dengan mengotong-atik APBD atau misalnya bermain-main dalam formasi penentuan atau pemilihan pejabat di lingkungan daerah nah ini yang kemudian digunakan untuk menutup biaya-biaya politik yang akan dikeluarkan dan juga yang mungkin akan di apa dikumpulkan untuk persiapan pilkada yang akan datang di luar itu juga tidak bisa dilupakan kepala daerah ini kan juga butuh tanda kutip selama proses dia menjabat dia juga berharap tidak ada gangguan kanan-kiri dari banyak partai politik makanya mereka harus pintar-pintar untuk mengelola uang dan kemudian memanfaatkan posisinya untuk mengeruk uang-uang kotor ya agar proses pengamanan secara politik kemudian untuk biaya politik yang akan datang itu terpenuhi baik Pak Emerson kalau mau dari analisa Anda apa yang salah dalam proses pemilihan kepala daerah kita Pak sehingga masih bisa menjadi jalan praktik korupsi ya seharusnya kan ketika melakukan proses pemilihan pejabat publik atau dalam ini kepala daerah kan yang didorong oleh masing-masing partai politik adalah soal kompetensi dan juga integritas gitu ya tapi yang terjadi saat ini adalah justru bukan soal integritas dan kompetensi tapi adalah soal loyalitas dan kemampuan finansial makanya banyak partai politik yang menetapkan istilahnya mahar politik jadi untuk mendapatkan dukungan dia harus membayar sejumlah uang tertentu agar bisa didorong untuk menjadi kepala daerah nah sistem ini kalau diteruskan terus tidak ada jalan keluar ini akan mengakibatkan seperti lingkaran setan jadi tidak akan selesai sampai kapanpun gitu ya bahwa ketika ada mahar politik terjadi dalam proses pilkada yang akan dilakukan oleh kepala daerah terpilih nantinya adalah bagaimana mengembalikan mahar-mahar politik ini yang kemudian perlu dicari jalan keluar dan kemudian juga mendorong semua partai politik untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan soal adanya mahar politik untuk dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah ini yang penting sebenarnya bahwa proses ini bisa dihentikan kalau memang ada komitmen yang kuat dari masing-masing partai politik dari kandidat itu sendiri maupun juga fungsi pengawasan yang kuat dilakukan oleh DPRD sayangnya setali dua tali dengan kepala daerah DPRD seringkali juga memanfaatkan momen itu jadi kalau kepala daerah mungkin dia dibiarkan bermain-main di wilayah jual-beli jabatan anggota DPRD mungkin akan bermain-main di wilayah pengadaan barang dan jasa jadi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa akan gantung ke kader-kader bahkan misalnya orang terdekat di anggota DPRD selama muncul fenomena korupsi berjama ini antara eksekutif sama legislatif agak sulit bicara soal penyelesaian ini tapi memang harus mulai dari hulu dari proses rekrutmen kalau rekrutmennya baik tidak ada masalah tidak ada money politik saya percaya bahwa proses seleksi pejabat publik di daerah juga pastinya akan menjadi lebih baik baik Pak Merson ini kemudian bisakah dimasukkan syarat pembinaan integritas bagi calon kepala daerah jika bisa siapa atau badan apa yang harus dibentuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan calon kepala daerah kalau pembinaan calon kepala daerah kan ada apa di bawah naungan kemendagri ya jadi sebagai apa pengayong atau apa pengarah begitu ya tapi ini kan agak sulit diatur karena ini semua multipartai dan kepala daerah itu kan tidak tanda kutip tidak tunduk kepada kemendagri dia tunduknya kepada partai politik ada titik-titik tertentu dimana sebenarnya kepala daerah ini cukup baik cukup berintegritas begitu tapi ketika ada permintaan dari partai politik itu sulit bagi dia untuk menolak misalnya keinginan keinginan entah itu koalusi entah korupsi dan nepotisme baik Pak Merson ini kepala daerah atau jabat publik terlibat tindakan korupsi ini apakah artinya sanksi pelaku korupter belum cukup membuat efek jara dan terakhir sebagai closing statement Pak Merson solusi untuk mencegah praktik ini agar tidak terulang bagaimana Pak? Ya sebagai closing statement paling tidak bahwa perlu diingatkan lagi semua kepala daerah bahwa kepala daerah itu adalah jabatan amanah buat rakyat jadi dia adalah panduan atau panutan bagi rakyatnya kalau kepala daerah juga terlibat dengan praktek korupsi pastinya anak-anak buah mereka jabatan-jabatan strategis di bawah juga akan melakukan praktek yang sama dan kemudian sisi yang lain ini perlu juga dievaluasi soal proses mekanisme pemilihan pejabat publik di lingkungan pemerintah daerah agar tidak terjadi hal yang sama pelibatan pihak ketiga menjadi sangat penting bahkan KPK sebaiknya juga melibatkan diri misalnya untuk memperbaiki sistem apa yang kemudian menjadi celah bagi jual-beli jabatan ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang baik terima kasih Pak Iman Ruswani Unto Wakil Direktur Visi Integritas sudah berdialog bersama kami di Dinosantara Siang selamat beraktifitas Pak sama-sama Mbak Lydia terima kasih